Intro Hey sahabat kece Tim bulu tangkis China memutuskan mundur dari 3 turnamen Asian League yang berlangsung di Thailand pada Januari 2021 mendatang Turnamen Asian League yang sedianya berlangsung di Thailand pada Januari 2021 diantam kabar buruk Pasalnya salah satu tim bulu tangkis terkuat di dunia yakni China memutuskan mundur Hal ini diketahui pertama kali dalam unggahan akun Badminton Talk di Twitter yang menyatakan bahwa seluruh pemain China menarik diri dari ketiga turnamen tersebut Tiga turnamen yang masuk dalam rangkaian Tour Asian League itu terdiri dari Yonex Thailand Open mulai 12 hingga 17 Januari dilanjutkan Toyota Thailand Open pada 19 hingga 24 Januari dan ditutup dengan BWF World Tour Finals pada 27 hingga 31 Januari 2021 Kepastian China mundur dari tiga turnamen itu dikonfirmasi langsung oleh Presiden Asosiasi Belu Tangkis Thailand Konyeng Patama Lisboa Trako Menurut Patama, China memilih mundur karena pemerintah setempat melarang penerbangan ke luar negeri akibat pandemi virus corona Melalui konferensi virtual CBA meminta maaf karena harus mundur dari turnamen karena kekhawatiran COVID-19 Kata Patama, dikutip dari situs The Nation Thailand Selasa 29 Desember 2020 Asia Open 1, Asia Open 2 dan BWF World Tour Finals sebenarnya adalah tiga turnamen BWF untuk kalender 2020 Ketiga turnamen itu seharusnya dihelat pada akhir 2020 Namun pandemi virus corona membuat BWF memutuskan menudah ketiga turnamen tersebut sampai Januari 2021 BWF World Tour Finals pada Januari nanti akan menjadi edisi pertama tanpa kehadiran satupun pemain China dalam 13 tahun terakhir atau sejak 2008 Keputusan China mundur dari BWF World Tour Finals menguntungkan ganda campuran Indonesia Ravan Jordan dan Melati Daiva Octavianti Pasangan Prime Medali Emas di Games 2019 itu nantinya akan berstatus unggulan kedua pada BWF World Tour Finals Sebab, dua wakil China yaitu Zheng Siwei dan Huang Yexiong juga Wang Yilyu Huang Dongping dipastikan tidak tampil Ravan Melati akan menjadi unggulan kedua di bawah pasangan Thailand Dechapel, Pua Faramukroh dan Subsidi Taira Tanachai Mundurnya para wakil dari China ini tentunya membuat para pecinta bulu tangkis dunia diliputi kekecewaan Pasalnya Asian League akan menandai dimulainya turnamen bulu tangkis internasional di tengah pandemi pada musim 2021 Menanggapi keputusan China yang tak mengirim wakilnya ke Thailand Karena larangan dari pemerintah setempat, kepala pelatih ganda putra Indonesia Harry Iman Pierngadi Mengatakan mundurnya China membuat pasangan ganda putra merah putih yang ada di daftar tunggu antrean bisa masuk tampil di turnamen Musuh kan gak China saja, banyak Tapi kalau China mundur, ada dua pasangan muda yang di waiting list bisa main di Thailand Pastinya ini menguntungkan buat kami Kata Harry Ipe melalui sambungan telepon dari CNN Indonesia selasa 29 Desember Dua pasangan ganda putra yang dimaksud Harry Ipe yakni Yeremia Erich Yosea Keperambitan dan Pramudia Kusumawardana Yang saat ini menduduki peringkat 65 dunia Dan juga Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana di urutan 48 dunia Satu ganda putra lainnya, Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin yang ada di urutan 70 dunia Masih memungkinkan untuk masuk Leo Daniel saat ini berada di urutan pertama daftar tunggu turnamen Thailand Open 2021 Kami masih menunggu drawing seperti apa dan melihat kemungkinan pemain muda kita bisa tampil di Thailand nanti Soal strategi, nanti lihat saja di lapangan Tapi posisi Indonesia sekarang diuntungkan karena pemain muda jadi bisa masuk Harry Ipe memastikan tim badminton Indonesia tidak akan mundur dan akan tetap tampil di Thailand Menurut rencana, tim badminton Indonesia akan terbang ke Thailand pada Senin 4 Januari mendatang Menurut rencana, tim badminton Indonesia yang lebih baik Menurut rencana, tim badminton Indonesia yang lebih baik